Indonesia itu sesungguhnya merupakan representasi dari garis katlistiwa Nusandara dimana di dalamnya itu bersemayam hampir 700 masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang memiliki 700 lebih bahasa dan 700 lebih keyakinan serta tata nilai tradisi atau budaya tradisi atau budaya masyarakat Indonesia itu merupakan tradisi atau budaya yang memiliki garis pada tiga hal yang pertama adalah tradisi yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang kedua tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan yang ketiga adalah bermuara pada tradisi yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan dibangun dalam watak keseimbangan yang bersifat harmoni dan itu merupakan manifestasi dari penyembahan atau pengabdian kepada Tuhan Tuhan selalu menjadi representasi dari tata nilai lingkungan maka tradisi masyarakat Nusantara membuat sakralitas terhadap gunung, sawah, dan lautan sebagai bagian yang tak terpisahkan antara nilai-nilai sosial dan nilai spiritual perubahan iklim bukan hal yang baru dalam istilah kaum tradisi Indonesia kaum tradisi Indonesia menyebutnya pancarobah pancar artinya lima, robah itu adalah waktu terjadi perubahan waktu yang begitu mendasar sehingga waktu berjalan begitu cepat yang kedua ada ketidakteraturan waktu atau ketidakteraturan musim waktu dalam masyarakat Nusantara itu dipahami sebagai musim ketidakteraturan musim itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara manusia dengan alamnya ketidakseimbangan itu lahir karena pola berpikir manusia yang bergeser dari pola berpikir alam spirit menjadi pola berpikir alam eksploitatif pola perubahan berpikir masyarakat yang cenderung mengejar aspek yang bersifat material seringkali melufakan nilai-nilai dasar alam itu sendiri sehingga terjadi ketidakseimbangan lingkungan yang disebabkan karena ilaga logging, pembakaran hutan, alih fungsi hutan, pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi pencemaran lingkungan dan perusahaan lingkungan dalam pandangan saya sebagai anggota DPR Wakil Ketua Pemisi 4 bahwa hal yang harus dilakukan adalah mencoba menghidupkan kembali seluruh nilai-nilai tradisi yang hidup dalam kearipan atau lokal wisdom masyarakat nusantara yang tradinya bersifat tradisi lokal yang diikat berdasarkan tali kebudayaan itu dirubah menuju sebuah tradisi masyarakat modern ciri dari masyarakat modern adalah ketaatan pada hukum nah ketaatan pada hukumlah menjadi atau laku fondasi dalam membentuk sebuah masyarakat yang bisa memahami mencermati perubahan iklim itu secara arif sehingga dari sisi aspek regulasi undang-undang DPR Komisi 4 mendorong segera dilaksanakannya pembuatan rancangan undang-undang yang mengatur tiga hal satu, rancangan undang-undang tentang kehutanan nasional yang didalamnya mengatur fungsi-fungsi hutan yang ditekankan pada fungsi konservasi yang dari konservasi itu melahirkan ketahanan lingkungan ketahanan budaya dan ketahanan nasional yang kedua adalah undang-undang tentang ketahanan adat atau perlindungan masyarakat adat karena masyarakat adat ini memiliki kearifan yang sangat cerdas dalam melakukan pengelolaan terhadap alam dan lingkungannya dorongan spiritualitas yang mengagungkan alam sebagai sendi dasar kehidupan dan watak spiritualitasnya akan sangat memudahkan negara melakukan pengelolaan alam yang didalamnya dikelola dan diisi oleh masyarakat adat nah maka masyarakat adat perlu mendapat pelindungan dalam bentuk undang-undang agar mereka tidak tergusur pada habitat lingkungannya yang itu memiliki daya dukung terhadap penguatan sumber daya alam Indonesia yang ketiga adalah rancangan undang-undang tentang konservasi pelindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati ini sangat penting dalam upaya melindungi seluruh alam Indonesia yang memiliki peran besar bagi kehidupan masyarakat dunia baik di gunung, baik di sungai, baik di sawah, baik di lembah sampai di lautan ketiga undang-undang ini saya menyebutnya adalah Tritangtu Dibwana tiga yang menentukan kehidupan masyarakat Indonesia masyarakat Nusantara dan masyarakat dunia sehingga saya sangat berucap terima kasih bisa hadir pada forum yang mulia ini forum di mana kita berkumpul secara bersama-sama untuk mendorong agar dunia terselamatkan dari perubahan iklim yang begitu cepat konvensi ini harus menjadi upaya kita bersama-sama untuk bersatu vadu bergotong royong menjaga habitat lingkungan kita masing-masing sehingga Indonesia itu memiliki peran dan konstribusi yang cukup besar bagi upaya melakukan penurunan emisi sebesar 29% melalui sumber daya sendiri dan 41% dengan dukungan bantuan internasional untuk itu diperlukan peran dari negara-negara maju untuk mendukung berbagai pengembangan capacity building kami mengucapkan terima kasih bisa bertemu dalam forum yang terhormat ini forum COV semoga forum ini mampu memberikan konstribusi yang terbaik bagi kita untuk sesama-sama menjaga dunia ini selamat menikmati